Oga pusing urusan jodoh, Ayah Rozak beberkan kegiatan Ayu Ting Ting usai putus dari Adit Jayusman. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Terjalnya kisah cinta pedangdut Ayu Ting Ting rupanya tak membuat biduan asal Depok ini berkecil hati. Alih-alih meratapi nasib sedihnya. Ayu Ting Ting mengaku Oga memikirkan kegalauan yang sering terjadi pada kehidupan percintaannya. Sebagai seorang tulang punggung sekaligus janda beranak satu, Ayu Ting Ting dituntut untuk bisa kuat menghadapi semua cobaan yang datang silih berganti. Hal ini jelas terlihat dari keceriaan Ayu Ting Ting yang kerap dia pertontonkan di hadapan fans serta keluarga. Di sisi lain, kekuatan Ayu Ting Ting ini tak lain terjadi karena Ayu Ting Ting tak bisa melupakan ayah, ibu, dan anak semata wayangnya. Terlebih untuk saat ini Ayu Ting Ting juga hanya ingin memilikirkan kebahagiaan keluarganya. Dia sekarang lebih milih bahagiain keluarga, apalagi Bilkis. Dia utama pasti keluarga. Kata ayah Rozak seperti dikutip dari kanal Youtube Indosiar pada 24 Mei 2021. Lebih lanjut. Menurut ayah Rozak, putrinya itu memang terkesan jauh dari perasaan galau. Usai kutus dari Adit Jayusman, Ayu Ting Ting dikabarkan sibuk dengan hobinya menonton hiburan serba-serbi kapok. Dia mah emang selalu senang. Apalagi sekarang dia kembali lagi ke hobinya dia soal Korea-Korea udah seru-seruan lagi. Ucap ayah Rozak. Meskipun begitu, saat ditemui di tempat berbeda, Ayu Ting Ting mengaku dirinya tak ingin buru-buru mencari pendamping hidup. Pelantun lagu Sambalado ini juga mengaku dirinya selalu membuka hati bagi siapapun yang ingin dekat dengannya. Ia balik lagi ya. Manusia cuma bisa berencana Allah yang menentukan semua maut, jodoh, rejeki, kata Ayu Ting Ting. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.